Pemprov DKI Jakarta belum bisa memastikan sekolah tatap muka dimulai awal tahun depan. Pihaknya akan melihat terlebih dahulu fakta data penyebaran COVID-19 di Jakarta. Menteri Pendidikan Nadiem Makarim mulai mengusulkan kebijakan belajar tatap muka yang akan kembali dilaksanakan awal tahun depan. Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria merespon sudah meminta Dinas Kesehatan untuk mempersiapkan fasilitas sarana terkait dimungkinkannya kegiatan belajar tatap muka. Namun hingga saat ini Pemprov DKI belum membuka kelas tatap muka dan masih akan melihat beberapa bulan ke depan mengenai fakta data penyebaran COVID-19 di Jakarta. Selain persiapan fasilitas protokol kesehatan, kesiapan siswa dan wali murid menjadi pertimbangan. Nanti pada waktunya kita akan umumkan. Paling tidak yang bisa kami sampaikan tentu ada tahapannya mulai dari yang paling tinggi jenjangnya seperti kuliah, mungkin SMA, SMK dan seterusnya secara bertahap jenjangnya dan dibagi nanti ada protokol COVID-nya. Tapi sekali lagi itu belum bisa kita umumkan belum bisa kami pastikan terkait 2021 sangat bergantung pada situasi kondisi fakta data data dan semuanya. Nantinya jenjang sekolah pendidikan paling tinggi akan didahulukan untuk sekolah tatap muka kembali. Namun Pemprov DKI Jakarta belum memastikan terkait sekolah tatap muka yang akan kembali dimulai pada awal tahun depan. Dari Jakarta, Armalina, Nanda Sinaga, INews Leporkan.